Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dibalik serangan Iran ya tampaknya memang ada akal bulus dari Bibi atau Benjamin Netanyahu Perdana Menteri Israel dan Joe Biden yang tampaknya ingin dilibatkan mencoba untuk menghindari hal itu jadi tidak sampai beberapa jam setelah serangan itu terjadi ada telepon-teleponan antara Benjamin Netanyahu dan Joe Biden, Presiden Amerika menanggapi soal serangan Iran ini dan apa yang dikatakan oleh Joe Biden adalah bahwa Amerika sikapnya tegas sama sekali tidak mau untuk mendukung Israel dalam menyerang Iran kalau mempertahankan diri, yes dan inilah yang bikin Biden itu belingsatan karena dia juga diamuk oleh Yahudi garis keras di Amerika atau para pendukung Partai Republik tapi di sisi lain dia juga perlu untuk tetap menjaga perasaan dari umat Islam itu memang ini pemirsa kalau saya melihatnya ya itu lebih pada teatrikal teatrikal politik dan juga teatrikal militer tetapi bukan satu serangan yang sesungguhnya walaupun Iran mengerahkan sekitar 300-an drone bersama dengan misil dan beberapa video terakhir ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kerusakan secara signifikan meskipun ada juga yang mengatakan bahwa sejumlah perwira dari IAF atau IOF gitu ya Israel Air Force Angkatan Udara yang ada di pangkalan udara Nevitim di mana F-35 yang bisa take off dan landing vertical itu juga ditempatkan di sana kabarnya itu sampai 40-an yang tewas tetapi nyaris bisa dikatakan bahwa Israel pun tidak menunjukkan foto-foto atau video berkenaan dengan apa yang terjadi di sana ini nah apa yang perlu kita ketahui ya kalau kita mungkin sempat eforia tentang serangan Iran ini ya wajar saja jadi hampir semua umat Islam yang melihat kelakuan Israel yang kayak gitu memang bikin marah dan ketika ada satu pihak yang kemudian membide Israel ya terjadilah eforia di Libanon, di Irak, di berbagai negara ya kecuali di Indonesia Indonesia kayaknya mungkin banyak yang nanti si Ah gitu ya Ah itu Anustad itu tipu-tipu ini bukan perang agama atau apa gitu ya saya tidak membahas yang kayak-kayak begini begitu kan tetapi yang jelas adalah bahwa Iran juga ingin menunjukkan sebagai sebuah kekuatan militer regional yang bisa menembus lapisan pertahanan Israel yang terkenal berlapis-lapis dan sangat kuat disimpulkan sebagai iron dome kubah besi ya disitu ada kubah besinya itu sendiri ada David Sling ada Aero 1, Aero 2, Aero 3 itu yang harganya sampai 2 juta US dollar satu rudalnya itu dan ada juga Patriot yang dimiliki Amerika Serikat serta ada juga sistem pertahanan udara yang digunakan oleh pesawat untuk menangkis serangan udara itu ya dimana beberapa pesawat terbang untuk menghadang drone atau rudol yang masuk itu tetapi perlu diketahui pemirsa bahwa Iran bahkan juga menembakkan rudalnya itu melintasi atas gedung parlemen Rusia bahkan juga terlihat dalam sejumlah video itu di atas apa namanya Baitul Maktis ya ada rudol-rudol yang ditembakkan melintasi Baitul Maktis itu menunjukkan bahwa misilnya itu tingkat akurasinya sangat tinggi tetapi memang tidak dimaksudkan untuk merusak Israel ya jadi ini serangan yang ingin membentuk OP ini nah sisi lain kita bisa melihat bahwa benya-benya Tanyahu tampaknya punya agenda sendiri sebetulnya ya ini berbeda dengan rakyat Israel ya kenapa Iran tidak menyerang habis-habisan merusak ini ya sama seperti yang dilakukan Israel terhadap Gaza dan lain sebagainya karena sebetulnya Israel hanyalah menunjukkan satu show of force satu kekuatan bahwa lapisan pertahanan sekalipun itu didukung oleh Amerika oleh Jordania kemudian Perancis dan Inggris terlibat dalam menahan serangan drone Iran ini tetapi tetap aja masuk itu barang seperti yang ditunjukkan oleh video-video itu tentang bagaimana akurasinya rudal Iran itu membidik landasan pacu dari militer base bandara militer di Nevetim ya di Negev di Guru Negev itu itu menunjukkan pelajaran yang sangat penting hanya memang ya kalau ini yang kemudian terjadi adalah nanti Israel membalas serangan Iran kita kemungkinan akan terseret lebih jauh ya tapi kalau tidak ya ya kemungkinan akan reda dengan sendirinya dan tampaknya yang paling berkepentingan untuk perang terus-menerus itu adalah Benjamin Netanyahu bukan rakyat Israel rakyat Israel sudah ketakutan dengan datangnya rudal Iran yang jumlahnya segitu banyak bahkan ini setelah Perang Dunia Kedua ini adalah rudal yang paling banyak kelihatannya yang ditembakkan dalam satu-satuan waktu yang sangat singkat gitu ya tetapi ya itulah nah kenapa Benjamin melakukan itu karena begitu perang ini selesai ya Perang Gaza selesai terus permusuhan dengan Iran itu agak reda orang dari Israel itu tampaknya akan mengadili Benjamin Netanyahu jadi dia ini sekarang merosot tidak ada dukungan dan itulah mengapa bisa dipahami serangan yang dilakukan Iran kepada Israel itu sebetulnya adalah bukan untuk melukai rakyat Israel tetapi sekedar untuk menunjukkan bahwa kita bisa membidik langsung dari tanah Iran itu sendiri tidak melalui proksi dan itu kabarnya diperintahkan oleh imam besarnya Iran Ali Khamenei gitu kan yang memerintahkan supaya serangan itu langsung dari tanah Iran dan ini tampaknya adalah keberanian juga untuk menguji nyali dari Israel itu ya sementara kita bisa melihat bahwa kenapa reaksi dari Joe Biden itu ogah untuk diseret oleh Israel dalam melakukan serangan ofensif terhadap Iran karena Joe Biden juga punya pertimbangan tersendiri itu loh ya ini antara kehilangan suara umat Islam dengan pujian dari para Yahudi ekstremis gitu di Amerika karena 4 November nanti pemirsa itu di Amerika ada pemilihan presiden ya orang-orang Yahudi itu praktislah dia akan ngambil Partai Republik memilih Donald Trump kalau Donald Trump itu yang naik gitu kan nah Joe Biden ya itu yang dijaga adalah umat Islam itu dan kalau dia kemudian membela Israel untuk menyerang Iran yang terjadi kemudian adalah bahwa umat Islam itu sudah bosan dengan Joe Biden abstain saja umat Islam dalam mendukung Joe Biden hampir bisa dipastikan Joe Biden itu kalah dan karena itulah pertimbangan ini tampaknya ya satu drama tersendiri bagi pemerintahan yang dikendalikan oleh Partai Demokrat di Amerika ini untuk tidak ingin terseret dengan Israel itu ya ini adalah dibalik serangan Iran itu ya sangat terukur sangat dibatasi itu dikatakan oleh Iran sendiri itu dan bahkan 72 jam sebelum serangan dilakukan Iran itu sudah waro-waro kami akan menyerang ke Israel kami akan membatasinya dampaknya ini hanyalah hak yang sudah dijelaskan dalam artikel 51 piagam BBB ya setiap serangan yang ke kantor diplomat satu negara itu berarti serangan terhadap negara tersebut dan negara yang diserang berhak melakukan pembelaan diri sebagai hak yang melekat dan itu sudah dilakukan oleh Iran karena itu buru-buru Iran mengatakan bahwa sudah dianggap selesai ini tapi ancamannya adalah kalau kemudian ada respon balik dari Israel maka pembalasan Iran puluhan kali lebih besar lagi termasuk mengancam Jordania ya Raja Jordania ini Abdullah apa siapa ini temennya kakek-kakek yang ada di sini ya itu diancam karena ini ternyata ya kalau dilihat dari tweet yang ada di X itu betul-betul Yahudi banget gitu pro Israel banget gitu kan ya termasuk mengancam negara-negara Arab dan lain sebagainya ya ketika mereka menggunakan militer bis yang dibangun oleh Amerika untuk menyerang ke Iran dan negara-negara Arab sudah menyatakan tidak boleh menggunakan tanahnya atau militer bisnya untuk melakukan gerakan ekspansif ofensif terhadap Iran satu perkembangan yang sangat menarik yang menjadi problem berat itu adalah kalau miskalkulasi ya kalau misalnya tiba-tiba Israel itu kemudian menyerang Iran pada tahap berikutnya yang kabarnya 48 jam setelah serangan itu jadi mungkin beberapa jam yang akan datang kalau dihitung dari saat ini ya dan kemudian tanggapan Iran itu serius banget ya karena gudang senjata rudal-rudal jarak menengah atau rudal jelajah di Iran itu ya bisa dikatakan nyaris tidak terbatas dan itu bisa mengubrak abrik sistem pertahanan Israel Israel aja sudah ngos-ngosan untuk menyerang gasa karena sudah habis stoknya kalau Amerika tidak mau untuk mendukung perang Israel habis itu Israel Bila Taufik wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh